Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Kamusik Kamusiknya orang bermusik Dengan saya Mas Wanwan Satu untuk semua Pada kesempatan ini Kita akan membahas Tentang tutorial atau Petunjuk Petunjuk setting Gabungan antara OMB One Man Band Ini baterai Baterai 3 saja yang kita gunakan Nanti kalau menggunakan baterai 4 Nanti ada beberapa komputer yang tidak kuat Atau terjadi gangguan keamanan Dan Ripper Kenapa harus menggunakan Ripper Karena jika hanya menggabung Antara OMB Dengan ini baterai Sering OMB hang Nutup sendiri Seperti itu Oke Langsung saja Kita lanjut Yang perlu disiapkan adalah Softwarenya Softwarenya adalah OMB Ini baterai 3 Ripper Ini software pokoknya Dan diperlukan software tambahan Yaitu Loop Loop B Loopnya kelas B Dan FSTi Silahkan dilihat petunjuk installnya masing-masing Di dalam DVD Lihat petunjuk install Kalau install biasa Seperti ini Tidak usah lihat Petunjuk Tidak apa-apa Tidak usah lihat petunjuk Tidak apa-apa Ripper harus lihat petunjuk Lupa tidak perlu FSTi tidak perlu Dan yang paling penting adalah Isian kendang dan bus Ini baterai Tujuannya menggabung OMB Dengan ini baterai Itu adalah Biar suara OMB ini OMB ini Terdapat suara kendang dan bus Yang sangat bagus Seperti keyboard-keyboard Yang nanti harganya di atas 12 juta 15 juta Seperti itu Walaupun keyboard anda harganya Cuma 1 Sampai Tidak sampai 2 juta Nanti akan suaranya luar biasa Bisa menyangi Dan fasilitasnya bisa menyangi Semuanya sudah ada Di dalam DVD Bisa dilihat Di dalam DVD Ini baterai Ripper Nomor 1 OMB sudah ada Lip Loop B FSTi Isian bus Isian lip Battery kit kendang Semuanya sudah ada Di dalam DVD Bagi yang belum punya Silahkan menghubungi K-Musik Di sini Nomor teleponnya Nomor handphonenya B-B-nya Terus website-nya Silahkan Atau kalau tidak Silahkan nanti bisa minta Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Bagi yang amal ibadahnya bagus Nanti bisa minta Mungkin bisa dikasih gratisan Langsung saja Yang pertama Ini semua Sewer OMB Tidak saya tulis di sini OMB karena sudah di install Lebih dulu Dua Ini baterai Ripper Semua di install dulu Semuanya Untuk yang isian ini Tidak perlu di install Ya Semuanya di install dulu Sampai selesai Jika sudah di install Langsung kita Buka Di sini ada Ada cirinya Di sini ada OMB Ya ini kita buka Ada ini Baterai Ada Ripper Seperti itu Kalau loop Itu di sini Nah Ini ada tanda seperti ini Ada loop Nah ini jangan sampai ada tanda silang Berarti kalau ada tanda silang Berarti tandanya mati Itu harus dihidupkan di klik kanan Nanti Nah Seperti itu Diklik Begini Jangan di mood Ya Jangan sampai mati Kita buka Coba OMB nya Untuk settingnya Loader Untuk memilih style nya Seperti kayak kemarin Biasa Caranya Intinya OMB itu adalah Kuncinya Hanya di setting Settingnya Settingnya Nah Langsung kita klik Midi Cine nya Midi Cine Itu ya Kita pilih yang paling bawah USB 2 MIDI Karena menggunakan kabel MIDI Bagi yang menggunakan Kabel printer Nanti biarnya muncul Digital keyboard Kalau tidak digital keyboard Nanti kalau yang Tekno 9880 Itu Irok-irok Seperti itu Ada misalnya Rock-rock Gitar itu Khusus Untuk Jika ini tidak muncul Ada beberapa Keyboard Yamaha Itu harus Di install driver nya Supaya muncul Cirinya Yang perlu di install Atau tidak Itu jika Dari keyboard nya Ada bawaan CD driver Jika CD driver nya Hilang Silahkan download Di internet Sangat banyak CD driver nya Yang penting Jangan download Driver Bisa saja Tidak apa-apa Sudah ini Kita kasih Ada contreng Centang Atau checklist Sudah Ini berarti Sudah Kita tidak perlu Kita cek Cek list Lagi Cuma Untuk cek Aja Terus Sekarang Kita langsung Kesorot Kami Dicrot Diklik MIDI out Atau MIDI Cerot Kita klik Karena cerot Biar keluar Ini ada Dua macam Kalau Selalu kuncinya Di all channel Kalau kita Milih Microsoft Gaze Wave Table Ini semua Akan berubah Ada dua macam Suara Seperti yang Dulu Tutorial sebelumnya Saya jelaskan Suara Dapat dikeluarkan Di laptop Atau di komputer Atau dikeluarkan Di keyboard Untuk mengeluarkan Suara Di keyboard Kita pilih Jim scene Ya Jim scene Terus Untuk mengisi Suara kendang Atau drum Itu di Channel 10 Ini harus kita ganti Nah ini yang diisi Dengan Ini baterai Tapi karena kita Gabung dengan Ripper Jangan diisi Ini baterai Tapi Kalau ini Diisi adalah Loop internal MIDI Loop internal MIDI yang kita install Sebenarnya Kalau belum muncul Berarti belum di install Ya Nomor 10 Dan bassnya Diisi sama Loop internal MIDI Sudah Di sini Karena menggunakan Windows 7 Seperti yang dulu Disampaikan Itu Waffernya Ini Waffernya Ukurannya Bisa 40 Atau 50 Tiap laptop Beda Nanti Kalau XP Ya Nanti bisa 10 Atau 20 Atau 25 Supaya Tidak Latensi Terjadi Yang lambat Terus Disini Tetap Primary Primary Sound Driver Jangan lupa Kalau digabung Ini harus Dicentang Semua Dikasih Contreng Semua Biar aman Contreng Semua Contreng Semua Seperti Itu Ini harus Dicontreng Dicontreng Semua Seperti Ini Kalau sudah Tinggal Di Oke Tapi Ini Tidak Akan Saya Oke Nanti Dulu Karena Ini Hanya Menjelaskan Ini Untuk Memunculkan Suara Di Laptop Suara Stylenya Di Laptop Berarti Dipilih Jim Scene Nomor 10 11 Diganti Loop Internal MIDI Seperti Itu Sudah Jelas Oke Kita Lanjut Sekarang Pertanyaan Jika ingin Memunculkan Suara Di Keyboard Gimana Untuk Memunculkan Suara Di Keyboard Di All Channel Dipilih Seperti MIDI Yang Muncul Tadi Apa Karena Di MIDI Yang Muncul USB 2 Maka Dipilih USB 2 Jika Yang Muncul Di MIDI Cinta Di Digital Keyboard Maka Dipilih Digital Keyboard Seperti Itu Karena Yang Tadi Yang Muncul Adalah USB 2 Maka Kita Pilih USB 2 Sama Nomor 10 Diganti Loop Internal MIDI Nomor 11 Untuk Isi Bus Di Loop Internal MIDI Seperti Itu Nanti Berarti Nomor 14 Ganti USB 2 MIDI Sorry Berarti Nanti Kendang Kendang Berarti Kalau suara Keyboard Suara style Dimunculkan Di keyboard Maka Nanti Akan Ada Dua Suara Dua Suara Masuknya Untuk Suara Bass Dan Kendang Akan Muncul Di Laptop Karena Kita Menggunakan Sound Tambahan Terus Suara Lainnya Akan Muncul Di Keyboard Seperti Orang Main Band Itu Soalnya Tidak Hanya Satu Ada Yang Gitar Sendiri Ada Yang Drum Sendiri Vokal Sendiri Sound Seperti Ini Hampir Sama Jika Kita Memunculkan Suara Di Keyboard Karena Kita Menambah Suara Kendang Dan Suara Bass Maka Suara Kendang Dan Bass Ini Muncul Di Laptop Nanti Tinggal Dikasih Di speaker Aktif Dari Laptop Di speaker Aktif Seperti Itu Jelas Tinggal Di Oke Tapi Saya Ingin Menunjukkan Kita Biar Enak Suara Kita Munculkan Di Laptop Jim Scene Semua Terus Nomor 10 Kita Ganti Loop Internal MIDI Kita Ganti Loop Internal MIDI Semua Nomor 10 Dan 11 Ini Untuk Kendang Ini Untuk Bass Ini Kita Sudah Contreng Ini Sudah Primary Ini Sudah 40 Karena Kalau Untuk Digabung Ini Harus Dicentang Semua Tinggal Oke Untuk Setting Pertama Kali Disarankan Ini Ditutup Dulu Di Close Kenapa Di Close Karena Ada Beberapa Laptop Dan Keyboard Itu Tidak Langsung Connect Ada Banyak Faktor Tidak Perlu Saya Jelaskan Sehingga Nur Tutup Aja Biar Ketika Nanti Langsung Dicoba Tidak Connect Biar Tidak Bingung Ini Namanya Restart Aja Untuk Refreshing Aja Ini Untuk Refreshing Biar Connect Di Refresh Terus Ini Dibuka Lagi Biar Setting An Tadi Masuk Ke Keyboard Oke Kita Klik Loader Kita Cek Aja Setting Midi Ini Sudah USB 2 Midi Out Sudah Jim Scene Sama 10 Sebelah Loop Internal Midi Seperti Itu Berarti Ini Sudah Benar Berarti Kita Cancel Sudah Benar Tidak Perlu Kita Oke Biar Cepat Sekarang Sudah Setting Untuk Ngetes Suaranya Sudah Masuk Ke Laptop Belum Untuk Keyboard Diklik Silahkan Pada Tud Keyboard Piano Dipencet Ini Ada Gera Gera Ini Berarti Suara Masuk Lampu Midi Nyala Seperti Itu Walaupun Suara Tidak Terdengar Karena Kita Merekam Pake Mic Bukan Pake Speaker Kalau Pake Speaker Suara Speaker Nanti Kerekam Suara Tapi Kita Pake Suara Mic Langkah Selanjutnya Adalah Software Reaper Dibuka Ini Ada Ripper Atau Biasa Kita Sebut Laper Ini Laper Kita Buka Double Klik Muncul Seperti Ini Kita Tunggu Tidak Sampai 10 Jam Yang Paling Penting Adalah Kita Harus Setting Pada Option Terus Prevence Yang Paling Bawah Ini Settingan Hanya Satu Kali Ketika Habis Install Habis Itu Settingannya Akan Berlaku Terus Kalau Tidak Dirubah Sehingga Ini Hanya Sekali Seumur Hidup Aja Selama Itu Tidak Di Uninstall Atau Dihilang Kita Klik Prevence Terus Kita Klik Di Di Audio Device Di Sample Rate Ini Diisi Silahkan 110.000 Ini Diisi 110.000 Biar Tidak Ada Buffering Kalau Misalnya Nanti 110.000 Masih Masih Ada Terjadi Kayak Suara Kurang Bagus Atau Telat Ada Suara Kendang Telat Ini Bisa Diisi 115.000 Atau Cari Coba Coba Yang Paling Bagus Untuk Anak Boleh Coba Coba Kalau Untuk Coba 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 Diisi Yang Paling Penting Ini Pada Apa Tadi Device Device Diisi 110.000 Atau Dicoba Yang Lain Nanti Kalau Pakai Windows Yang Lain Terus Untuk MIDI Device Jangan Lupa Disini Tadi Kita Nomor 10 Dan 11 Itu Pengguna Diisi Pada OMB Tadi Ada Loop Internal MIDI Ini Harus Di Enable Kalau Misalnya Disable Misalnya Seperti Ini Disable Loop Internal MIDI Disable Ini Harus Kita Buat Enable Caranya Diklik Dua Kali Enable Ini Dikasih Tanda Contreng Ini Sudah Berubah Loop Internal MIDI Enable Sama Juga Disini Misalnya Loop Yang Di Bawah Ini Kan MIDI Hardware MIDI Out Loop Internal MIDI Enable Ini Sudah Benar Tapi Kalau Misalnya Disable Berarti Tidak Aktif Kita Aktifkan Dengan Enable Kita Klik Enable Maka Ini Sudah Aktif Berarti Sudah Benar Ini Jangan Lupa Harus Enable Lainnya Disable Tidak Apa Yang Paling Paling Penting Adalah Enable Untuk Loop Internal Midi Sudah Kalau Kita Langsung Masuk Ke FST Plugin FST Ini Misalnya Biasanya Pertama Kali Ini Kosong Seperti Ini Kita Harus Memasukkan Plugin FST Ini Harus Sudah Di Instal Dulu FST Kita Klik FST Kita Add Perhatikan Kita Add Dicari Di C Dicari Di C C Local Disk Biasanya Tulisnya Ya Terus Dicari Di Program Di Program Nanti FST Ada Nggak Dicoba Dicari FST Di Sini Ada FST Kalau Tidak Ada Itu Dicari Di Steinberg Diklik Steinberg Diklik Ini Ada Tanda Panah Ini Diklik Kadang Ada Yang Disini FST Tapi Tidak Ada Kita Klik Sini Steinberg Ini Ada Vstack Ada Plugin FST Plugin Ini Kita Pilih Kita Klik Kita Klik Terus Oke Intinya Seperti Itu Dicari Aja Nanti Beda Beda Tiap Laptop Yang penting Ada Dicari FST Plugin Langsung Kita Klik Oke Kita Apply Kita Oke Terus Kita Tutup Kenapa Kita Tutup Untuk Refresh Tadi Nanti Takutnya Tidak Langsung Connect Efek Dari Setting Yang Kita Lakukan Nanti Belum Connect Seperti Itu Ini Hanya Pertama Kali Aja Untuk Setting Pertama Kali Aja Kita Refreshing Karena Software Juga Butuh Refreshing Ya Tidak Bisa Refresh Sendiri Sudah Seperti Itu Plugin Not Coba Kita Cari Ada Kesalahan Apa Tadi Kita Cek Di Preference Fst Tadi Salah Fst Ini Di Program File Bukan Di Program File 86 Tapi Salah Di Program File Makanya Tadi Error Ini Berarti Dihabus Dulu Seperti kita add kita cari di program file tadi salah ngambilnya komputer program file bukan program file yang bawahnya 86 ini salah, terus dicari fst ini tidak ada, berarti diambil steinberg fst plugin, nah ini, cari fst plugin kita oke kita oke lagi kita refresh ada yang langsung misalnya kita close gimana, langsung di uji coba, bisa tapi nanti tergantung laptopnya, ada yang langsung connect ada yang enggak itu banyak faktor, tergantung keyboardnya juga kabelnya juga sehingga seperti ini, ini sudah tidak ada gangguan tinggal kita cek aja preventnya tadi sudah benar belum pada apa tadi audio, midi ada audio, device-nya ini sudah 110 ribu sampelnya sudah benar, midi device-nya loop internal midi sudah enable ini loop internal midi sudah enable fst ini sudah masuk steinberg fst plugin nah sudah kita cancel aja karena sudah benar terus kita buat program baru file new project nah ini file new project seperti ini setelah itu setelah itu ini untuk settingan option tadi ini dunia sekali nanti kalau sudah benar itu tidak perlu di setting terus terus kita klik copy file new project terus kita klik track insert new track insert new track track insert new track berarti kita masukkan track baru pertama kita akan membuat kendang nanti munculnya beda-beda disini tampilannya mungkin reaper-nya reaper-nya intinya seperti ini ini adalah master master-nya terus kita membuat track baru ini akan kita isi dengan kendang kita akan isi dengan kendang caranya caranya adalah pertama kali ini kita klik ada record arm atau misalnya ada tusannya arm atau apa beda-beda record arm ini kita klik kiri ingat klik kiri perhatikan urutannya nanti tidak boleh dibolak-balik ini klik kiri sudah sudah nyala seperti ini nah berarti sudah recordnya sudah berfungsi arm terus ada gambar speaker ini di klik sekali ini ada gambar gini 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 yang di klik hanya speakernya saja sudah urutannya urutannya sudah berarti kita klik ini terus speaker terus kita isi 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 kan kit kendang kit kendang itu isian ini baterai kita klik kiri efek ini input efek efek kita masukkan disini disini dicari ini baterai kalau ini baterainya gak ada bingung dicari aja di FSTi kadang nguntul disini langsung ada enggak kalau enggak dicari di FSTi ini kita ini baterai 3 kita double klik atau terus kita ok nanti muncul software ini baterainya terbuka terus kita cari kit kendangnya atau isian kendangnya sudah ada di DVD lihat tadi isian ini sudah ada langsung seperti ini biasanya disini misalnya master teknolog software 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 tambahan kendang OMB nah ini isian bass ini kendang kita ambil kendang ini kendang nah ini kita double klik langsung muncul seperti ini kita harus test harus muncul suaranya nah ini udara muncurnya nah ini kalau lampunya jalan gini ada suaranya walaupun tidak terdengar karena rekamannya pakai mic jika suara agak telat berarti nanti ada settingan yang harus diubah kalau sudah bunyi normal seperti ini lampunya nyala itu kita close tutup langsung kita nyoba style nyoba style nah ini kita klik G intro A di keyboard tombol keyboard laptop intro A bawahnya G artinya kalau kita pencet tombol G pada keyboard laptop atau komputer maka itu kita intro A langsung kita masukkan cordnya ini sudah bunyi tandanya ini sudah bunyi sudah nyala tapi ini belum dikoneksikan dengan loopnya sehingga suara kendangnya tidak bunyi ini hanya tes saja sudah langsung sekarang kita stop dulu kita konekan atau langsung sambil di jalan tidak apa-apa G intro ini sudah jalan ini ini jalan langsung kita klik ini ini di klik kanan pada gambar ini record amp klik kanan dicari input midi ini input midi disorot cari lube lube ini internal midi karena tadi kendang tadi nomor 10 kita centang nomor 10 nah ini sudah ada suaranya berhasil kita cek tanda berhasil itu ada suara kendangnya muncul pada loop internal midi muncul centang channel 10 ada centangnya sudah benar kalau belum muncul ininya mati malah suaranya tidak muncul kendangnya ini nyalanya lampu mati diulang lagi berarti ada yang belum connect settingannya seperti itu urutannya pertama ini klik kiri speaker klik kiri speaker klik kiri ini tanda yang merah itu record arm klik kiri nanti nyala terus speaker klik kiri urutannya diperhatikan terus input efeknya input kendangnya ini baterainya kita meng-input di baterainya terus di klik kayak milih muncul seperti ini nah ini lihat nih ini suara kendangnya nyala berarti seperti itu ini nyala bergede-gede ini nyala kita bisa close cek dia nyala atau tidak sudah seperti itu kita hentikan escape stop atau pakai ending mnb atau escape kita hentikan sama untuk mengisi bass sama langsung ke track insert new track nah ini kita akan isi dengan bass urutannya perhatikan untuk setting ini di klik kiri record amp di klik kiri nyala speaker jangan lupa sekali aja nah ini kita nyala terus kita masukkan kit baterainya ini baterainya nah ini di fste ini ini baterain mungkin muncul di tempat lain dicari aja sendiri tiap laptop beda di klik double klik muncul kita masukkan tadi kendang sekarang berarti nomor 11 bass nanti dicari isian ini berarti di kendang tadi dicari dicari tempat nyimpannya beda beda tiap laptop isian bass ini bass kita double klik sudah muncul nah ini bassnya bunyi kita coba nyala namunnya sudah kita tutup kita coba lagu nah ini seribu alasan kita masukin troge kita copy janya sudah menyala atau langsung kita main tapi jangan lupa ini belum kita setting terakhir biar melihat ada bedanya ini kita klik kanan input midi loop internal midi ingat kendang itu nomor 11 kita klik nomor 11 iya seperti itu kita coba lagu lain nah ini kalau dua-duanya sudah nyala seperti ini berarti ini sudah masuk kit kendangnya sama kit bassnya suaranya bagus banget ini nah ini kita atur suaranya volumenya biar suaranya enak antara mastab dengan apa dengan kendang sama bass ini berarti kendangnya sudah nyala kalau sudah nyala seperti ini berarti settingannya berhasil kalau belum nyala silahkan ditutup semua diulang di restart komputernya karena ketika pertama kali settingnya memang kadang connect kadang enggak tergantung amat ibadah teman-teman semua kalau sudah ini kita save supaya project kita tidak hilang save project atau save project as misalnya kita kasih nama teman-teman namanya city gje kita kasih nama city gje nah itu kita kasih save berarti nanti kita tidak perlu kita stop misalnya kita tidak perlu membuat lagi ketika ini kita tutup repairnya kita buka lagi kita nyalakan lagi misalnya kita nyalakan lagi sudah sudah tersimpan disini tidak perlu kita masukkan track lagi sudah tersimpan otomatis tersimpan kalau misalnya hilang tinggal file open dikasih nama tadi apa city gje ini kita masukkan mohon maaf bagi yang namanya sisti ini tanpa rekayasa sengaja tidak hanya bercanda ini sudah masuk tinggal kita main lagi misalnya kita main apa ya lagunya minyak ngamen ngamen berapa ya sagitamania ya ini lagunya sagitamania ngamen lima ngamen terakhir ya ngamen terakhir aja koploan kita mau intro ngambil intro H misalnya B intro B berarti huruf H keyboard laptop kita pencet huruf H terus pada keyboard diklik kuncinya otomatis bunyi nah lihat ini sudah bunyi nah itu sudah bunyi oke itu aja nah ini sudah berhasil detiknya silahkan mencoba dari kamusik seperti itu kamusik kamusiknya orang bermusik jika teman-teman membutuhkan software atau apapun atau media atau style-nya silahkan software ini bisa digunakan untuk semua keyboard sehingga misalnya keyboard casio roll line cork pengen pakai style-nya yamaha silahkan gunakan software ini karena memang style yang banyak beredar adalah style yamaha kalau casio itu sangat-sangat sulit seperti cork roll line itu komunitasnya sangat sulit untuk nyari bagi teman-teman yang memingkan style ribuan 10 ribuan style 10 ribuan midi biar gak downloadnya merongos terlalu panjang dan gondrong kalau 10 ribu ada ngamal ibadah ke kamusik 75 ribu silahkan dapat software nanti kalau orang juga kita settingkan sampai bisa bagi yang laptop-laptopnya di bawah 8 juta kalau kurang bagus silahkan datang ke kamusik nanti kita settingkan pakai laptop-laptop komputer syaratnya punya komputer atau laptop nanti kita settingkan oke terima kasih dari saya semoga teman-teman diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya amal ibadah dan diampuni dosa-dosanya selamat berjuang selamat mencoba jangan pantang menyerah musik itu intinya mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih